Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja ya Ketemu lagi di adivaofficial.channel Di video kali ini Bunda Adiva mau membagikan resep minuman ke kalian semua ya guys Nah kali ini Bunda Adiva mau bikin minuman mango jelly meal Nah ini minumannya pokoknya sehat banget, seger banget Dan yang pasti bikinnya juga gampang, gak ribet Dan pokoknya buat kalian semua jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe Untuk bahan-bahannya disini ada 3 buah mangga Disini aku pakai yang mangga harum manis, ukurannya sedang ya Terus pakai SKM, susu kental manis Dan susu full cream Terus aku juga pakai Nutri Gel Disini aku pakai yang rasa mangga Bentar ya, aku lihat dulu ini beratnya berapa Nah ini yang 15 gram ya guys Kemudian ada keju Dan ini opsional, boleh pakai bolangga Ini sagu mutiara ya Oke langsung aja kita mulai Pertama kita bikin dulu jelly-nya Disini aku pakai Nutri Gel Rasa mangga Dan dibantu dengan si gadis kecil Adiva Nah ini cara bikinnya Untuk kalian semua bisa Cek aja ya di petunjuk Nutri Gelnya Nah ini masukin gula Pokoknya takarannya sesuai dengan Petunjuk yang ada di Nutri Gel ya guys Kemudian kita masukkan air Dan jangan lupa nyalakan api kompor Api kecil aja Lalu kita aduk-aduk Setelah itu kita tunggu sampai mendidih Nah ini udah hampir mendidih Kalau sudah mendidih kita tinggal matikan api kompornya Diamkan sebentar Agak beberapa menit Lalu kita tinggal tuang Nah ini udah beberapa menit didiamkan Aku tuangkan ke wadah ya Kemudian langsung kita masukin ke kulkas ya guys Oke selanjutnya Sambil menunggu Nutri Gelnya Dingin di kulkas Sekarang kita persiapkan untuk manganya Disini aku kupas dulu kulitnya ya Untuk manganya sendiri Bebas ya guys Boleh pakai yang mangga seperti ini Yang harum manis Ataupun mangga alpukat Ya bebas aja Oke ini setelah dipotong Hasilnya seperti ini Jadi aku potongin dadu-dadu gitu Nah yang ini ada dua Kenapa dibagi dua Karena yang ini mau di juice Nah yang ini baru untuk mangga utuhnya Oke sekarang kita lanjut Untuk merebus sagu mutiara Nah disini kita rebus sagu mutiaranya dulu ya Nah disini aku mau kasih tips Secara merebus sagu mutiara Jadi setelah mendidih Beberapa menit kita rebus Kita matikan Kita tutup lagi Kita biarkan Sampai akhirnya kita buka lagi Dan nyalakan apinya lagi Lalu kita rebus lagi Nah ini supaya Menurut aku biar Selain menghemat gas Juga membuat si sagunya Jadi enggak lengket ya Nah setelah mendidih Sagu mutiaranya Kemudian kita tiriskan Dan sisikan Nah ini kebetulan Nutri gelnya udah dingin Jadi sekarang aku mau Belah-belah dulu Nah ini sama ya Belahnya seperti mangga Jadi aku mau potong Dadu-dadu kecil gitu Oke setelah selesai nutri gelnya Kita potong Sekarang saatnya kita plating Nah disini aku mau tuang dulu Susu full creamnya Nah ini aku tuang Itu sebanyak 700 ml Oke setelah dituang Kemudian langkah selanjutnya Kita masukkan SKM atau susu kental manis Sambil kita aduk-aduk Nah untuk Susu kental manis Sebenernya aku enggak ada Takaran pasti Jadi bebas Sesuka kalian aja Karena masing-masing Kita punya selera yang berbeda Ada yang suka manis banget Ada yang suka manis aja Atau ada yang enggak suka Begitu manis gitu Jadi triknya setelah dituang Diicip aja Dicoba dirasa Nah kalau misalnya rasanya udah pas Berarti udah oke Kemudian kita masukkan Jus mangga Kenapa sebagian mangga aku jus Supaya tujuannya Mangganya itu berasa Di kuahnya ya Jadi dia nyatu gitu rasanya Oke kita aduk Setelah itu Kita tinggal Plating deh Disini aku mau masukin Nutri gelnya dulu ya guys Oke kita masukin dulu Nutri gelnya Secukupnya aja Kemudian aku masukkan Sagu mutiara Oke setelah itu Di atasnya Aku kasih mangga Secukupnya aja Oke cukup Nah terakhir Kita tinggal Kasih batu es Nah ini juga Secukupnya aja ya Ya biar dingin Biar enak gitu Dan terakhir Kita tuangi kuahnya Nah ini segar banget Tuh liat cantik banget kan Leer-leer gitu Di bawahnya ada warna Orangnya Ada Mutiara sagunya Dan terakhir kita kasih ini ya Kita kasih keju Biar makin enak rasanya Oke deh Simple kan Sudah jadi nih Minuman Mango jelly meal Nah ini Rasanya itu Segar banget Sehat juga Yang pastinya Karena kan dari Buah-buahan Susu Kemudian ini cocok Ini cocok banget Kalau kita minum Pada saat Cuaca lagi panas Yang siang Wah ini nikmat banget Nikmat hakiki banget deh Pokoknya Dan buat kalian semua Ini Rekom banget Dibikin ya Minumannya Oke deh Semoga video ini Bermanfaat ya Dan mohon maaf Jika ada salah-salah kata Yang baiknya diambil Yang buruknya dibuang aja ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa